Ustadz dan Ustadzah sekalian yang saya hormati berikut buku 5 halaman 26 Kol-kola, seperti contoh di alat peraga A-B, I-B, U-B Kol-kola, bacaan pantul Tapi walaupun pantul, jangan sampai kita Cara memberikan contoh kepada hati kita Pantulannya terlalu besar Contoh yang kurang tepat A-B atau I-B Ini pantulannya terlalu besar Kol-kolahnya kurang tepat Yang tepat adalah pantulannya sedikit saja A-B, I-B, U-B, seperti itu Contoh di kalimat ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim Ya'lamu ma tub'duna wa ma taktumun Inna Ibrahim la'awwahun halim Halaman 27 Selanjutnya Selanjutnya halaman 28 Alat peraga silahkan diperhatikan Kol-kolah jim A-J, I-J, U-J Contoh Demikian Halaman 29 Contoh Silahkan dibaca sendiri-sendiri Fasiyamu thalathati ayya min fil hajj Wa ambatna fiha min kulli zawjim bahij Dan begitu seterusnya Insya Allah Ustaz dan ustazah sekalian Sudah mumpuni Untuk memberikan contoh Kepada masing-masing Santri panjang dengan semua Selanjutnya Contoh bacaan kol-kolah yang Dal Ad, id, ude Contoh dalam kalimat Demikian Untuk contoh latihan Halaman 31 Alam taruh kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Wallahu ala kulli syai'in syahid Contoh kol-kolah berikutnya Halaman 32 Contoh dalam kalimat Dan silahkan diteruskan sendiri-sendiri Halaman 33 Contoh latihan Demikian Contoh berikutnya Kol-kolah yang Sekali lagi Jangan sampai berlebihan Contoh dalam kalimat Silahkan diteruskan sendiri Halaman 35 Contoh latihan Al-lazina kafaru Fii izzati Washiqaq Arusala rasulahu Bilhudawadinil haqq Seperti itu Halaman berikutnya Ustaz dan Ustazah sekalian Yang saya hormati 36 Contoh global Dari semua Bacaan mulai buku 1 Sampai buku 4 Sampai buku 5 Yang terakhir Kol-kolah Yang sudah kita pelajari tadi Dari mulai Halaman 36 Sampai 37 Ketika Di Halaman 36 Sampai 37 Ini bisa Maka Insyaallah Anak akan dapat Kemudahan ketika sudah Menuju Ke Al-Quran Insyaallah Dan kita berdoa bersama-sama Kita baca-baca Sekali lagi Dan Juplikannya diantaranya Diantaran seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Yibat Waatidhal Kurbah Hakkahu Walmiskin Dan begitu pula Seterusnya Halaman 37 27 summa tubuh ilaihi inna rabbi qaribun mujib faidha jaa ati taammatil kubra dan silahkan diteruskan di halaman atau bacaan berikutnya ustaz dan ustazah sekalian yang saya hormati di halaman 38 terakhir di buku 5 di catat yaitu tulisan umul quran dari mulai bismillahirrahmanirrahim sampai walad dalin kenapa? karena kita banyak diantara apapun untuk membaca atau diawali dengan membaca suratul fatihah oleh karena itu anak-anak kita mari kita sempurnakan bacaan suratul fatihah kita bismillahirrahmanirrahim seperti itu alhamdu bukan alkamdu bukan alhamdu bukan alhamdu lillahi bukan ngi tapi hi rabbil alamin bukan ngalamin tapi ini ain alamin arroh bukan arroh arroh kema bukan arroh manirrahim alhamdu lillahi yawmiddin iyaka ingat iyaka ditekan na'budu ini ain na'budu wa iyaka ditekan nasta'in ainnya kita tampakkan nasta'in ih dinas siratul mustaqim ih ha ini ini sotol mustaqim kof siratul ladhina an'amta an'amta ainnya kita tampakkan alayhim bukan alif tapi alayhim ain gairil maghdubi gairil maghdubi alayhim ainnya sekali lagi kita tampakkan him waladhalin seperti itu contoh konkretnya adalah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siratul mustaqim siratul ladhina an'amta alayhim gairil maghdubi alayhim waladhalin amin alhamdulillahirrahmanirrahim semoga dalam cara kita mengajarkan metodologi pembelajaran Al-Quran dari mulai awal sampai akhir diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin selanjutnya adalah tanda wakof dan wasol tanda wasol yaitu lam halif sat lam sat kof dan zak ini adalah tanda wasol tanda sambung kemudian jim tok kof dan kof lam ini adalah diantara tanda wakof tanda berhenti terus kemudian ada mim ini adalah wakof lazim maksudnya adalah kita harus berhenti terus kemudian ada titik dua ini adalah muanakoh titik muanakoh artinya adalah berhenti di salah satu titik tersebut terakhir halaman 39 adalah surat wasyam shiwaduhaha ini adalah bacaan ha yang terakhir harus kita kasih contoh dengan baik dan benar contoh wasyam shiwaduhaha jangan sampai hanya tidak dibaca sebab banyak ustadz dan ustadzanya hanya dibaca ha ada yang dibaca ha maka oleh kesempatan yang baik ini ustadz dan ustadz sekalian kita kasih contoh dengan baik dan benar contoh bacaan ha di akhir tersebut harus kita baca dengan baik dan benar sesuai dengan huruf ha contoh wassham shiwaduhaha walqomari iza talaha walnahari iza jallaaha walleil iza yagshaha wassamai wa ma panaha walarud wa ma tohaha wa nafsim wa ma sawwaha maksudnya adalah ha yang terakhir kita baca dengan tepat dan benar sesuai dengan huruf ha terakhir halaman 40 bismillahirrahmanirrahim alif lamim harus kita baca kita ajarkan dengan baik dan benar agar supaya ketika buku satu dan sampai buku lima selesai anak menginjak ke buku atau ke Al-Quran anak mendapatkan banyak kemudahan contoh kita baca mari kita baca bersama-sama terakhir buku lima halaman 40 bismillahirrahmanirrahim alif lamim terakhir Al-Quran 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 Al-Quran